Aksi dua remaja di Palembang nekat keroyok anggota TNI gara-gara uang Rp2.000, acungkan parang. Gara-gara uang parkir Rp2.000, seorang anggota TNI dikeroyok dua remaja. Pengeroyokan anggota TNI ini pun viral di media sosial. Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi di Palembang. Korban merupakan anggota Kodim Bayuwasin Bernaam Aliludin Umar. Sementara dua pelaku adalah MSR 14 dan MNF 15, warga Jalan Kol Haburlian KM 8 Palembang. Kedua remaja tanggung ini kuni harus masuk jeroji besi. Keduanya ditangkap Polsek Ilir Timur I Palembang karena nekat mengeroyok Aliludin Umar. Keduanya diketahui merupakan tukang parkir di lokasi kejadian yakni di depan Apotek Magamulia, Jalan Jenderal Sudirman, pada Kamis 8 Agustus 2024, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kasih Humas Polresta Bespalembang Kompol Evi Alkalza mengatakan, kejadian bermula ketika korban, Aliludin Umar, selesai memarkir kendaraannya dan hendak pulang setelah membayar uang parkir sebesar Rp2.000. Mamun, terjadi kesalahpahaman antara korban dan kedua pelaku. Sebelum pengeroyokan ada pertikaian mulut antara korban dan dua pelaku. Kemudian memanas dan berubah menjadi aksi kekerasan, ujar Evi saat dikonfirmasi, Jumat, 9 Agustus 2024, dikutip dari Tribun Sumsel. Lanjut Evi, salah satu pelaku memukul korban menggunakan helm ke arah kepala dan wajah sebanyak lima kali. Sementara pelaku lainnya memukul korban dengan tangan kosong sebanyak sepuluh kali. Korban sempat menangkis serangan tersebut, namun beberapa pukulan berhasil mengenai wajah dan kepala, menyebabkan luka lecet di bawah lengan kiri, belakang telinga, dan bibir atas, katanya. Salah satu pelaku bahkan sempat mengambil senjata tajam berupa parang. Namun warga sekitar berhasil mengamankan senjata tersebut dan mencegahnya. Setelah kejadian, korban segera melaporkan insiden ini ke Polsek Ilir Timur I, Palembang. Kasus tersebut sudah ditangani oleh Polsek Ilir Timur I dan menangkap kedua pelaku guna mencegah ketegangan yang lebih lanjut, tutupnya.